memasang tali hidung pada sapi sebenarnya suatu hal yang biasa sama hanya jika seorang anak perempuan yang dilubangi daun telinganya untuk dipasang anting-anting memasang tali hidung sebenarnya pekerjaan yang tidak terlalu sulit karena pada hidung sapi bagian dalam ada lekukan yang bisa dilubangi pada saat akan memasang tali hidung sebaiknya pedet yang kita siapkan harus dalam keadaan nyaman upayakan pedet berada di sekitar orang-orang yang terbiasa memberi makan atau membersihkan kandang pedet yang akan dilubangi hidung umumnya di kisaran umur lima bulan jika lebih dewasa maka akan mengalami kesulitan pada saat memubangi hidung pedet tali hidung yang akan dipasang ukurannya harus agak kecil dan lembut pelubangan hidung sapi sebaiknya dilakukan oleh orang yang berpengalaman jika tali hidung sudah terpasang maka biasanya dilakukan pemasangan tali leher walaupun tali leher dan tali hidung sudah terpasang maka tidak langsung pedet diikat pada tambatan biarkan beberapa lama sehingga tali yang terpasang di hidung sapi tidak melukai lubang yang baru saja dibuat tunggu beberapa lama sehingga tidak terjadi trauma pada anakan sapi tersebut tali pengikat yang dibuat ukurannya harus agak longgar karena pertumbuhan dari pedet ini sangat cepat sehingga tidak mengganggu pedet dan juga tidak harus ganti tali hidung karena pedet bertambah besar buatlah tali leher nantinya akan ditambahkan ukuran pendek hal ini untuk menjaga supaya tali ini tidak terinjak oleh sitennya tetapi mudah disambung dengan tali yang lain yang akan ditambahkan pada tiang penambat hingga pada saatnya sekitar 2-3 minggu setelah lubang hidung pedet dilubangi maka si pedet ini sudah siap ditambahkan di tiang penambat untuk kenyamanan pedet setelah hidung pedet dilubangi berikanlah makanan atau hijauan yang sangat disukai oleh pedet biasanya rumput-rumput yang masih muda dan juga daun-daun turi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih